Intro Donut Tentu Wonder People sudah tidak asing dengan makanan yang satu ini. Makanan yang lembut seperti roti, bercita rasa manis, dan aneka toppingnya yaitu kue yang dibuat dari adonan tepung, terigu, gulat, telur, ragi, dan mentega. Ada pula yang ditambahkan dengan kentang dan bernama donat kentang. Namun untuk kedua jenis donat ini memiliki proses pengolahan yang sama, yaitu sama-sama digoreng. Bentuk umum dari kue ini adalah kue bulat dengan lubang di tengahnya. Sebenarnya tujuan dari lubang ini agar bagian dalam donat cepat matang sewaktu digoreng. Tapi seiring berjalannya tren donat di Indonesia, ternyata banyak donat yang dikreasikan sesuai dengan kreativitas pembuatnya. Beberapa contohnya adalah donat karakter yang mengemaskan. Bila diperhatikan, donat ini ada yang memiliki lubang di tengahnya. Namun ada juga yang tidak, dan jelas tampilannya membuat tidak tega untuk dikonsumsi dan sangat mengemaskan. Selain donat karakter, ada juga donat alfabet, yaitu donat yang berbentuk huruf. Karena bentuknya yang unik, serta dapat menyampaikan pesan lewat huruf-hurufnya, donat ini banyak dijadikan alternatif sebagai pengganti kek ulang tahun. Biasa dijadikan surprise bagi orang terkasih. Saya lagi makan donatnya Perancis nih, namanya Benye. Beda ya dengan donat yang ada di Indonesia, kalau donat di kita lebih besar tentunya. Terus kemudian ada lubang di tengahnya. Tapi sama juga sih, sama donat kampung yang ada di kita, pakai taburan gula halusnya. Rasanya gimana ya? Ternyata ada isinya di dalam. Oke, menarik banget. Enak banget. Kemarin tuh saya coba banget buat donat. Memang adonannya tuh, kalau dari bahannya memang gampang, cara pembuatannya juga cukup mudah. Cuman kadang-kadang ada yang kita salah buat, sehingga donat itu menjadi keras. Saya punya tips nih, wonder people di rumah, bagaimana membuat donat dengan cara yang benar. Berikut adalah tips membuat donat agar hasilnya sempurna. Pertama, karena donat dibuat dengan adonan roti, maka untuk mendapatkan tekstur yang lebut, dibutuhkan penambahan gluten. Oleh karena itu, pilihlah tepung terigu berprotein tinggi, karena pada tepung tersebut mengandung gluten yang lebih banyak. Langkah kedua adalah pemilihan ragi. Dalam adonan donat, ragi dibutuhkan untuk mengembangkan adonan, dan ragi instan sangat cocok untuk digunakan. Karena dapat langsung dicampurkan pada adonan, tanpa harus merendamnya terlebih dahulu. Langkah ketiga, gunakan gula donat sebagai salah satu topping. Karena kandungan min di dalamnya dapat memberikan sensasi dingin, serta tidak basah apalagi terkena minyak dari donat yang baru digoreng. Langkah keempat, jika ingin menambahkan kentang pada adonan untuk membuat donat kentang, maka tambahkan kentang rebus yang telah dilumatkan, dengan perbandingan antara kentang dan tepung terigu satu berbanding satu atau sama rata. Langkah kelima, sebelum adonan digoreng, biarkan adonan mengembang terlebih dahulu di dalam wadah yang ditutupi kain. Diamkan selama 30 menit. Ketika adonan telah mengembang, selanjutnya bagian adonan menjadi beberapa bagian sama rata dengan bentuk bulat. Kemudian diamkan kembali selama 30 menit di suhu ruangan hingga adonan mengembang. Setelah itu adonan siap untuk dicetak dan digoreng. Langkah keenam, tips menggoreng donat ialah menggunakan minyak yang banyak, namun api sedang. Karena api yang besar akan membuat permukaan donat menjadi kasar dan cepat membuat bagian luarnya matang terlebih dahulu. Dan langkah terakhir, jika donat sudah matang sempurna, Wonder People di rumah dapat menghiasinya dengan berbagai macam topping. Baik dengan cokelat cair, slice strawberry dan keju, maupun dihias dengan gula donat nan menggugah selera. Selamat mencoba ya! Gimana ibu-ibu? Cara membuatnya cukup mudah kan? Oh iya, tadi ibu-ibu perhatiin gak sih? Ada salah satu bahan disitu disebutkan kita bisa menggunakan tepung yang tinggi proteinnya. Karena itu bisa membuat adonan donatnya itu lebih bagus. Tapi kan kalau kita lihat, tepung dengan tinggi protein itu panik sekali kan kandungan glutennya. Sekarang ini orang lebih cenderung mencari kue ataupun cupcakes itu yang gluten free, lebih baik untuk kesehatan. Saya jadi penasaran, kira-kira apa sih sebenarnya dampak yang bisa dihasilkan kalau kita mengkonsumsi gluten? Ada buruknya atau ada baiknya? Coba kita simak dulu. Gluten itu adalah semacam protein yang hanya terdapat pada gandum saja. Jadi tidak terdapat pada bahan makanan lain, hanya pada gandum saja. Nah gluten pada orang normal tidak ada efek apapun. Jadi mau makan apapun tidak makan itu tidak ada efek tertentu. Tetapi memang pada penderita penyakit tertentu, biasanya pada penyakit seliak itu penyakit yang tidak bisa mencerna gluten secara baik. Kemudian juga pada anak-anak yang autis itu juga enzim pencena glutennya tidak tersedia dengan baik. Nah ini kalau diberikan mempunyai efek negatif pada mereka. Bisa terjadi kemudian karena gluten tidak dicerna secara sempurna, akhirnya menimbulkan reaksi seperti morfin di peredaran darah sampai ke otak. Jadi anaknya menjadi hiperaktif. Sedangkan pada penyakit seliak, karena tidak bisa dicerna dengan baik, akhirnya menimbulkan intoleransi atau yang disebut dengan terjadinya kasus diare. Pada orang-orang yang tidak mempunyai potensi penyakit seperti rendahnya enzim pencena gluten atau intoleransi gluten atau penyakit seliak dan lain sebagainya, maka tidak ada batasan untuk mengkonsumsi gluten. Dia bagian dari protein. Yang ada adalah kebutuhan protein satu orang adalah 1 gram per kilogram berat badan. Dan ini bisa diperoleh dari jenis gluten, bisa diperoleh dari jenis asam aminu yang lain. Mudah-mudahan informasi tadi bermanfaat ya buat kita semua. Setelah ini saya masih punya informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana dulu. Mangga Cokanan atau Mangga Thailand yang rasanya lebih legit bak madu. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.